Untuk memastikan jaminan alokasi dana desa atau ADD tahun 2023 dianggarkan selama 12 bulan, Komisi 1 DPRD Bonebolango melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Bonebolango dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bonebolango. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Faisal Mohi berlangsung di ruang Komisi 1. Menurut Faisal Mohi, pertemuan ini untuk memastikan ADD tahun 2023 terbayarkan hingga 12 bulan, di mana sebelumnya pemerintah hanya menganggarkan ADD selama 10 bulan saja dan untuk sisa 2 bulan akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2023. Selain itu, RDP ini juga membahas mengenai rencana pembentukan klinik hukum di setiap desa. Faisal mengatakan nantinya di setiap desa akan memiliki kuasa hukum yang berfungsi untuk melakukan pendampingan hukum tidak hanya bagi aparat desa, namun juga bagi masyarakat desa. Tadi kita, Komisi 1 DPRD, melaksanakan rapat dengan pendapat, dengan mitra dalam hal ini PMD dan juga desa yang diwakili oleh ABDESI, Kabupaten Menyewa. Ada beberapa persoalan yang menjadi fokus kita. Yang pertama, kita ingin memastikan kepada OPD teknis dalam hal ini Dinas PMD jaminan terkait dengan penganggaran ADD yang memang kita sepakati bersama. Untuk awal ini kita anggarkan hanya untuk 10 bulan dulu dan nanti kita sepakat untuk di-APBD perubahankan. Kita akan tambah untuk bisa memenuhi 12 bulan sesuai penganggaran yang normal. Dan itu sudah menjadi kesepakatan antara kami banggar DPRD dengan tim banggaran pemerintah. Kami hanya ingin memastikan saja kepada Dinas PMD juga untuk ikut itu. Untuk ikut mengamankan ADD ini. Ya, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua terkait dengan, kita sudah punya peraturan daerah terkait dengan bantuan hukum yang termaktub dalam perda nomor 3 tahun 2018. Dan ini yang akan kita maksimalkan. Termasuk kita akan maksimalkan sosialisasinya. Lalu kemudian kita akan mengajak atau akan bekerjasama dengan praktis hukum untuk kemudian membentuk semacam linik hukum di desa-desa. Nah, manfaatnya adalah untuk melakukan pendampingan hukum. Tidak hanya kepada kepala desa beserta jajaran aparatnya, tetapi juga langsung juga untuk pendampingan hukum terhadap masyarakat yang ada di desa tersebut. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa hampir setiap gerak kita itu bersinggungan langsung dengan hukum. Ketika kita salah, maka akan berhadapan dengan persoalan hukum. Nah, ini yang harus kita mitigasi. Jadi jangan nanti sudah ada kejadian, lalu kemudian kita melakukan pendampingan. Jadi kita lakukan sejak awal pendampingannya, sehingga baik kepala desa beserta aparatnya dan juga masyarakatnya ini terhindar dari persoalan-persoalan yang melangkah hukum. Dan ini akan kita push untuk segera kita sosialisasikan. Rencananya klinik hukum akan segera disosialisasikan secepatnya kepada masyarakat di setiap desa. Dan untuk tahap awal, kemungkinan setiap klinik hukum akan melakukan pendampingan di tiga desa terdekat.